Intro Ngopi dulu Temen-temen Minum dulu Kopi pagi Pagi enak ya Udaranya masih seger Ya, halo temen-temen semua Balik lagi bareng aku Seharus Tepata Di daily vlog ini Hari ke-18 19 Hari ke-19 Dan hari ini kita Full sendirian kayaknya Gak ada yang nemenin Gak ada yang seno Oh, tapi ya Aku bakal ketemu orang Indonesia nanti sore ya Dia ekstra dateng ke Basel Kita udah kontak-kontakan Dan kita bakal ketemuan sebentar ya Berangkat kerja dulu temen-temen Ya, di Swiss banyak mobil Van ya Nih mobil kayak gini Kayak gini ini laku banget nih Di Swiss juga Khususnya buat keluarga yang anaknya 3 4 Gitu-gitu Rata-rata orang pake van Apartemennya bagus ya Ada balkoni kayak gini Seru banget kayaknya Nih temen-temen Ini ada gratisan nih Baru lagi Noi artinya baru ya Ini gratis Boleh diambil Ini mainan buat Oh, ini puzzle Puzzle Wah, ini kayaknya Aku ambillah Buat sedo nih Soalnya Yuk kita ambil Balik lagi ke rumah dulu Lumayan banget nih temen-temen Gratisan Ya, sering ya Disini Ini juga Orang ngasih gratis nih Ada pisau Ada tatak Macem-macem ya Bahkan ada elektronik juga Cuman disini Gak ada yang aku butuhin sih Ya, jadi agak bolak-balik sih Tapi gak apa-apa deh Lumayan Mahal juga itu barunya ya 4 ribu Soalnya 4 ribu pieces Ya, tadi tuh Tukang posnya disini temen-temen ya Jadi, tukang pos disini gak Gak naik sepeda Atau gak naik mobil Tapi pake kayak Skuter elektrik gitu temen-temen Karena harus ke rumah-rumah kan Tadi kalo playback video Pake kacamata hitam Beda banget ya Sama gak pake kacamata hitam Memang kacamata hitam tuh Bikin kita kayaknya tuh Angkuh Gimana gitu ya Yuk, balik lagi ke sini temen-temen Karena stasiun tramnya disini ya Ini tempat yang Recycle station gini Dijadiin satu sama Stasiun tram Oke, temen-temen Ini ada orang suka disini ya Di Swiss itu suka Ada kucing hilang Namanya Jino Ini sejak tanggal 20 Dia hilang Jadi bener-bener dicari banget Jadi ini tulisannya Jinak banget gitu ya Terus dia punya kalung Yang ada telepon Nomor teleponnya Terusnya di Katanya kupingnya itu agak sobek Jadi deskripsinya bener-bener Jelas ya Nih Ada warnanya Terusnya Apa namanya Laki atau cowok ini laki Jadi bener-bener Kayak orang hilang Bener temen-temen Tram dateng Ya tramnya hampir gak ada orang Temen-temen Tadi aku liat Di belakang cuman satu orang aja Ngantor dulu temen-temen Kantorku ini sepi banget Soalnya ini Pada apa namanya Kerja dari rumah ya Ambil lakang dulu Kayaknya waktunya makan siang ya Abis kita makan siang Kita lanjut lagi yuk Yuk kita beli Hari ini Biasanya aku ke kantin Sama kolega ya Tapi hari ini males Soalnya gak ada Gak ada temen-temen Tuh temen-temen Di Swiss ya Kalau jalan Ini ada Selang ya Ada selang melintas gitu Ada tanda warningnya Yang kecil-kecil kayak gini Selalu diperhatiin ya Ini yang menurutku Apa ya sih Spesial di Swiss ini Ya kalau kita di mall-mall gitu ya Jadi kalau misalnya Baru ada ngepel Terus ada tanda Oh ya lantai basah gitu Tapi ini di Kayak jalan kecil Padahal Jalan kecil yang Orang lewat aja jarang gitu Ya ke kantor Aku pakai sandal ya Di sini Normal temen-temen Jadi gak ada dress code Khususnya sih Kalau Khususnya kalau kalian kerja IT ya Kebab andalan Dekat kantor Biasanya ngantri panjang banget Di sini Ya kebab kalau di sini Gede banget ya Ini durum sebenarnya bilangnya Kalau kebab itu Pakai roti yang bulat Ya temen-temen Tadinya mau makan di kantor Tapi demi kalian Aku makan di taman ya Biar kalian bisa ngeliat Suasanya sedikit Tuh temen-temen Di depan kantor Ada juga food truck ya Di sini juga Apa namanya Kaki lima Di Indonesia Di sini pakainya food truck Food truck gitu ya Ya temen-temen Kita makan di situ ya Kosong Sambil ngadem Sambil ngevlog Nah di sini nih Ini kebabnya temen-temen Döner ya maksudnya Eh durum ya Kebab itu dagingnya ding Sorry Kalau yang pake roti bulat itu Döner namanya Enak banget temen-temen Ini pedes Dan taman ini Sepi banget ya Ada yang bilang Katanya Swiss itu cocok banget Buat temen-temen yang introvert ya Menurutku bener banget sih Kalian bisa menyendiri banget di sini Bahkan menyendirinya Bukan gara-gara Kalian pengen menyendiri Tapi karena Kalian terpaksa menyendiri Karena sepi banget ya Cari temen Cari jodoh susah Ya sampai kantor lagi guys Ini kita Teh Di sini tuh Teh itu bukan selalu teh ya Ini kayak misalnya Pfeffermintz ya gitu Terus ada Teh buah Ada teh Jadi teh tuh bukan dari daun teh Bukan selalu dari daun teh Kalau di Swiss ya Paling enak Sebenernya Paling enak makan kebab Itu pake teh Angat ya Temen-temen Ngeteh dulu Panas banget So Ini jam 12.20 Jadi aku cuman Break Setengah jaman ya Kita lanjut lagi Kerja Bukan kerja sih sebenernya Ini kayak training Aku masih Jadi aku dari project 1 Dipindah ke project 1 Tapi Di project yang baru ini Aku belum punya skillset Untuk kerja disitu Jadi kantor Ngasih waktu Berapa Sebulan Atau dua bulan Atau tiga bulan Gak tau ya Untuk aku bisa training Secara mandiri Aku ngeliat youtube Ngeliat udeming Ngeliat apapun Untuk Bisa punya skillset Yang aku butuhin Di project 2 Ya temen-temen Kalau kalian makan kebab Disini itu Tangan kalian bau banget Bau Bau apa ya Bau daging gitu ya Jadi kita cuci tangan dulu Tadi aku lupa cuci tangan Jadi gak bisa konsentrasi Kita cuci tangan Sama di WC Di kantor ini Aku pengen tunjukin ya Karena spesial Ya temen-temen WC nya ini tua sebenernya Tapi yang spesialnya Aku tunjukin ya Gak ya Jijian gak kalian Jijian ya Pokoknya dalamnya itu Itu kalau misalnya kita Keluarin airnya Itu warnanya kuning Temen-temen Awal pertama kerja disini Aku pikir jorok banget gitu kan Tapi ternyata itu air hujan Temen-temen Jadi mereka gak pake air bersih Buat nyiram Pake air hujan Itu Cara mereka Recycle washer kali ya Recycle air maksudnya Tapi cuman buat WC aja ya Air Air disini bersih Dan bisa diminum bahkan Gak percaya kalian Nih Tadinya mau naik tram Tapi aku lebih milih jalan Temen-temen Karena hari ini Aku belum banyak jalan Jadi Kalau gak bisa Makin mekar Badanku ya Ya ini di Taman kota Yang di tengah-tengah Jalan tadi ya Asik banget Nongkrong-nongkrong sini Ya kalau gak sepanas ini Aku seneng banget jalan di Basel ya Selain sehat Juga Apa ya Pemandangannya bagus Pemandangan kota Enak buat jalan kaki sih Di Eropa tuh Itu yang bikin Yang mungkin agak berbeda Daripada di kota besar Di Indonesia ya Temen-temen Kalian lihat gak Di jendela bangunan itu Ada stiker Banyak stiker burung gagak ya Ya jalan ini menuju Stasiun utama ya Sebenernya ini Jadi kalau kalian keluar Dari stasiun utama Kota Basel Kalian jalan ke bawah Dan ini juga taman kota Di depan stasiun Lihat tuh banyak yang makan siang Nongkrong-nongkrong Enak banget disini Rindang ya Jadi Teduh Ya aku beli semangka Temen-temen Sebelum kita Ini panas banget Enak banget kayaknya Makan semangka ya Dan ini Aku jarang-jarang minum cola Tapi musim panas kayak gini Aku Jadi sering minum cola Temen-temen Panas banget Kita minum dulu Beneran Biasanya jarang Minum kayak gini Saya tau Ini banyak gulanya Tapi kalau musim panas Kayak gini Ya temen-temen Sambil saya minum cola Quiz hari ini Sebutin Tiga Nama perusahaan terbesar Yang asalnya dari Swiss ya Salah satunya terkenal banget Produk-produknya di Indonesia Banyak banget ya Dan yang ada juga Yang dikot dari kota Basel Itu juga produknya Di Indonesia banyak Oke temen-temen Ini aku udah keluar rumah lagi Karena Seperti Yang aku bilang tadi Aku mau ketemuan Semua orang Indonesia Membawa misi penting Ya temen-temen Tadi kita udah Ketemu orang Indonesia Dengan misi khusus Yang gak Sayangnya gak bisa saya ceritakan ya Tuh liat temen-temen Gimana teraturnya Mereka parkir mobil Clean Gak ganggu Pejalan kaki sama sekali Temen-temen Jadi enak Kalau misalnya Makanya saya bilang Di Eropa itu Kadang enak ya Buat jalan kaki Gak terganggu Tapi Boleh jujur Gak semua Eropa sih Sebenernya Ada negara-negara Yang sebenernya juga Beberapa tempat tuh Mirip kayak Negara ketiga ya Kayak Maksudnya Negara Apa sih bahasanya Third world country ya Jadi kayak misalnya Itali gitu Di beberapa daerah Seperti di Napoli Itu Waduh Semeraut juga temen-temen Ya temen-temen Ini kita di pinggir jalan Dan ini Salah satu contoh Sampah yang Kalau disini Misalnya Gak cukup buat Masukin tong sampah ya Ini Kasur nih Sebenernya Nah Mereka pasang Stiker kayak gini nih Pasang stiker kayak gini Nanti bakal dijemput Sama Petugasnya ya Tapi kalian harus registrasi dulu Registrasi Keluarin barangnya Tempel Tempel barangnya Di hari penjemputan Oh ya temen-temen Ini saya baru beli Buat nyukur rambut nih Tapi bukan buat nyukur rambut saya Tapi buat nyukur rambut anak-anak Karena ini musim panas Panas banget Jadi Soalnya kalau kita bawa ke tukang cukur Itu gak bisa Mereka gerak-gerak banget ya Khususnya lian ya Jadi kita bakal cukur rambut mereka sendiri Ya temen-temen Ini setup paling keren ya Jadi Tule kayak gini Sama e-bike Temen-temen Serup nih Jadi mudah Transport Ngajak anak-anak kemana-mana Ya temen-temen Buat kalian yang Belum tau Kalau kita ngadain giveaway Coba kalian cek deskripsi ya Karena disitu ada Deskripsi penjelasan Gimana cara ikut Giveaway kita ya Ya temen-temen Kita bakal bacain komentar Seperti biasanya ya Jadi Kita bacain dua Top comment Dan satu News Terbaru Negara Swiss Salah satu negara yang bersih Dan good banget Dalam mengatasi sampahnya Indonesia Harusnya bisa sih Ngikutin begini Ya sih Harusnya bisa sih Ngikutin kesini Tapi aku udah seneng ya Ngeliat di Instagram itu Udah banyak Ada grup Pandawara Terusnya ada aksi Clean up Dimana-mana Seru banget Seneng banget Dengernya ya Terus dari Dewi Oh ya tadi dari Mufidatul Rohmah Terus ada dari Dewi Megani Seneng cara Ngajar Masyarif Keseno Untuk disiplin Tidak cuma Buang sampah Tapi juga Etika dan Keberanian Sejak dini Saya like dulu Iya bener banget Apa namanya Memang anak-anak Kebanyakan Udah dilatih Dari awal sih Komentar terbaru Dari Nano Semoga Indo Bisa menerapkan Manajemen sampah Seperti di Swiss Sangat setuju saya Semoga ya Yuppie Kita makan Semangka Ini asik banget nih So temen-temen Mesim panas Melon Melon Iya buah melon Tapi ini bukan buah melon Semangka Semangka Seneng awas Jangan deket-deket Wah Ini semangka Enak Mau juga Iya aku mau juga Iya Nih buat namanya Bapak so Kruus Lihat Meknya Aura Hmm Manis banget Iya temen-temen Kita mau keluar Piknik Terus kita bawa semangka Kita nongkrong-nongkrong Di luar Sambil anak-anak Bisa main air Yuk Seno Yuk Piknik yuk Ayo Makan semangka Makan semangka Piknik Piknik Wuh Akhirnya Bisa Motongin Rambut mereka Lihat Rambutnya Jauh lebih hemat Temen-temen Tapi aku Nggak Nunjukin Karena Agak repot ya Ya temen-temen Sampai disini dulu aja Vlog kita hari ini Semoga bermanfaat Dan terima kasih Buat kalian yang udah nulis komentar Udah ikutan giveaway Sampai ketemu lagi Besok ya Dadah Have fun Selamat menikmati